Halo Sob, ketemu lagi sama Woldi disini. Dan yang sobat lihat ini, ini bukanlah smartphone yang baru keluar. Dia udah keluar sekitar mungkin beberapa bulan yang lalu. Cuma di video ini yang kita bahas adalah kita lagi mau tau lagi nih gimana sih nasib dari produsen lokal gitu? Kenapa sih mereka kok nggak segarang sekitar 5 tahun yang lalu? Kenapa sih kok sekarang jualannya smartphone-smartphone kayak gini aja? Ya karena mereka itu hanya jualannya ke pasar Indonesia aja. Berbeda sama brand internasional yang punya resource banyak, jadi mereka bisa ngasih teknologi baru dan dipasarkannya ke seluruh dunia gitu. Jadi uang buat risetnya itu jauh lebih banyak daripada brand lokal. Dimana kalau brand lokal risetnya ya mungkin... Saya nggak yakin banyak di teknologi tapi mungkin lebih banyak ke riset pasar. Jadi langsung minta speknya ke pabrik di Cina sana maunya apa gitu. Itu lebih terjangkau lagi, risetnya lewat internet ya. Kayaknya orang-orang pada suka multikamera nih. Ya ini dia Advan G5 G5 ya, triple camera. Desainnya mungkin sobat pernah lihat. Betul sekali, ini desainnya Advan. Masa aja, kita buka apa aja yang di dalam kotaknya. Cuman yang sobat bisa lihat di sini adalah dia itu tuh nggak ada segelnya ya. Ini baru nih, yakin nggak nyolong nih? Untuk mengekalkan jual nggak pakai segel. Oh begitu. Oh iya, memang dulu inget nggak pas zaman-zamannya di BC? Kalau dagang HP itu gini, HPnya taruh kotaknya luar. HPnya taruh luar, itu tutup. Taruh luar, segel. Iya kan, dikasih kipa plastik gitu. Dulu dagangnya begitu dulu. Jaman-jaman pas masih main ke BC. Nah tapi sekarang ya sobat bisa lihat isinya dari si Advan G5 ini. Pertama, desainnya nggak buruk kok. Desainnya tuh lucu malah kalau saya lihat. Warnanya tuh unyu-unyu gitu, putih biru. Terus di sini ada krom-kromnya begitu. Jadi terlihat nggak murahan. Dan ini harganya padahal cuma dibanderol dengan harganya 1 jutaan. Oh, cuman segitu. Terus kita lihat lagi isinya ada apa aja. Isinya ada informasi produk dan kartu garansi ya. Terus juga ada SIM card ejector nih. Tapi SIM card ejectornya, waduh kebuka semua. SIM card ejectornya ngumpet di sini. SIM card ejector. Yup. Terus... Ntar saya beresin dulu. Ini... Warna lucu. Warna muda-muda begitu. Buat kaula muda asik. Dan ini ada casingnya. Warna lucu. Warna lucu. Warna lucu. Warna lucu. Warna lucu. Warna lucu. Anda ini udah tanggal-tanggal masuk gajian sudah kalian. Cek rekening anda-anda semua. Sudah. Sudah saya transfer hari ini. Tenang saja, tenang saja. Rajin ya bos ya. Lagi semangat sama lu. Kamu pengen mengingatkan saya atau gimana itu? Dasar. Ini dia tampilannya kalau pakai casing. Terus isinya lagi khas smartphone lokal. Dia itu nggak ada sekat-sekat yang presisi ya. Di abusken ke dalam gitu. Di abusken wae. Terus ada silica gel. Ini sebenarnya jangan dibuang nih. Ini dikumpulin. Terus ini bisa jadi konten bal. Buat tiktok. Kalau misalnya kejebur bisa pakai ini. Daripada pakai nasi, sayang nasinya. Ambil... Saya pakai beras merah apa? Lah? Kenapa? Sekalian masak gitu ya? Terus juga kalian dapet ini kepala chargernya. Wall chargernya itu 1,5 amper. 1,5 amper dan kabel data dengan colokan. Tadam! Micro USB biasanya. Oh sudah USB Type-C! Sudah USB Type-C loh. Saya sudah underestimate duluan. Tapi ternyata... Portnya di atas. Portnya di atas ya? Oh iya iya. Buat yang belum tahu, untuk menekan harga memang kebanyakan produsen bisa naruh portnya semua di atas. Biar apa? Biar dia nggak perlu PCB banyak-banyak gitu. Nggak di bagian atas, di bagian bawah. Terus biasanya kan mereka asal agar desain oke bikin dua. Biar di sampingnya ntar ada kabel gitu. Jadi lebih murah lah biaya produksinya. Jadi semuanya ditaruh di atas nih port-port nih. 3,5 mm headphone jack sama USB Type-C. Dua-duanya ditaruh di atas. Dan langsung aja kita bukai ya. Ini anti goresnya sih. Anti gores. Udah anti gores. Dan dia sekarang sedang mencoba nyala. Ini saya beresin dulu ya. Bang nanti situ dibully lagi bang. Dibully lagi sama netizen gara-gara lempar-lempar produk lokal. Kamu tuh nggak ada kapoknya ya? Loh? Bingung saya? Enggak ini lagi ngeberesin. Tapi yang sopan loh, tentang-tentang handphone lokal gituin. Lalu soalnya dipuji-puji kamu. Ini eh selama ini, selama ini om nggak tau Iqbal itu di Gorontalo. Sekarang Iqbal sudah datang. Diberesin. Berkerjaan. Apa lagi ya? Apa lagi ini? Ya itu dia. Langsung aja kita mulai. Disini kalo ngomongin spesifikasinya, dia pake SOC Unisoc. Unisoc itu sebenernya dulu namanya spread room. Nah... Unisocnya saya nggak apal. 98 ber-AP gitu ya. Tapi... Tapi... Oh iya. Bapak editor mau isikin ya. Bagus, bagus, bagus. Iya, iya, iya. RAM-nya 4GB. Ini saya tuh karena baru gajian pak. Jadi rajin juga ya? Ya rajin, rajin. Baiklah kita sering-sering ya. Sering-sering gajiannya ya. Betul. Terus gajian sebulan, saya kasih 4 kali. Nyicil. Biar semangat gitu. Ini saya lewatin dulu. Dan oh iya dia pake SOC Unisoc. Memory internalnya itu 32GB dengan RAM tadi 4GB. Itu tuh nut bed lah. Nut bed gitu. Tapi kalo SOC Unisoc sendiri sebenernya itu adalah SOC yang sebenernya keluar dari tahun lalu. Dan dia punya fabrikasi 28nm. Nah ini dia yang saya pengen bahas tadi. Untuk biar bisa bersaing sama brand-brand yang seperti Xiaomi, seperti Realme. Mereka tuh harus cari-cari lebihan di bagian situ gitu. Mereka nggak bisa ngasih teknologi yang paling baru. Tapi mereka ngasih yang secukupnya lah. Ya Unisoc itu nggak pelan-pelan amat. Tapi ya tau lah kalo misalnya ada fabrikasinya lebih tinggi, biasanya ya lebih makan baterai biasanya. Dan ini kita lihat layarnya. Ini layarnya kayak agak keterangan ya. Kita turunin aja. Layarnya not bed sih. Dia pake layar... Resolusinya apa ini? 720p? Ah ntar ada editor saya di sebelah kiri. Ya betul. Bagus sekali. Untuk kameranya, kamera belakangnya ini dia pake 3 kamera. Yang saya masih belum ngerti adalah dia itu kamera utamanya 13MP, terus ada 2 kamera VGA. Ada 2 kamera VGA. Ntar saya coba. Nyalakan. Wah... Ini pat labur tidur aja nih. Woy! Pat labur tidur. Tau tre ya pak? Tau dia. Kayak yeay gitu ya. Ntar lu, ntar lu. Kayaknya mabok ciu nih om. Kagak bisa berdiri dia. Dada, dada, dada. Ini bukan sisitan jawab ya. Iqbal nanya ciu apa? Booyah. Di Gorontalo nggak ada ciu. Adanya apa Bal? Yang buat mabok Bal? Cium. Kalau dicium pacar mabok ya. Pacarnya belum masuk gigi pak. Jangan begitu anda. Ya kita akan coba foto. Hasil fotonya... Buset rame amat bunya. Fokusnya begitu. Oh HDRnya masih off tadi. Kita coba HDR on. Untuk fokusnya butuh waktu sekitar 1 detik. Hasilnya sobat bisa lihat. Bagus apa nggak silahkan komen. Kalau disini sih lumayan ya. Lumayan nggak ngejelek-jelek amat. Tapi user interface kameranya tuh kayak jaman-jaman lama gitu apa sih. Yang... Ya begitulah. Untuk kamera depannya. Dia pake kamera depan 5MP. Ini kenapa begini? Hmm... Saya putih banget disini. Tapi yang lucu adalah di bagian backgroundnya tuh noise-nya rame sekali ya. Tapi itulah yang kita dapet dari harga berapaan om? Satu jutaan lebih sedikit. Satu jutaan lebih sedikit. Tapi kalau jujur ya. Kalau dilihat dari desainnya ini nggak jelek-jelek amat gitu. Lucu malah. Saya malah suka. Saya malah lebih suka ini daripada desain... Eh tapi sekarang desain hape sejutaan udah mulai oke sih. Kayak realme C11... C15... Kalau ini video keluar belum munci. Kita belum ngomong. Hmm... Berarti sampai kemarin C14 berarti ya? Hah C14 udah ada. C14 aja nih. Wuruh sana. Hah? C14 udah apa? Punci dulu dong. Oh... Oh sih... Ya... Si itu harusnya koordinasi dulu. Ya secara desain sih not bad sih. Mungkin kalau misal di spesifikasi ini yang harus dicobain lebih lama. Apakah ada masalah dengan SoC ini. Tapi kita sebenernya udah pernah cobain Unisoc di... Apa ya Samsung ya? Lupa saya di hape terjangkau juga. Dan ya biasa aja sih nggak... Kalau nggak dikasih tau kalau nggak pake Snapdragon nggak akan kita permasalahin gitu. Sekarang tuh ya udah user experience-nya udah jauh lebih baik daripada smartphone-smartphone yang beberapa tahun lalu lah. Sekarang tuh udah lebih manusiawi. Tapi itu aja yang bisa Sobat lihat sekarang. Silahkan taruh kolom komentar di bawah. Haruskah brand lokal itu masih ada? Dan apa yang bisa mereka tawarkan untuk masyarakat Indonesia? Apa yang harus mereka lakukan? Agar tetap bisa bertahan di sini? Apa om kira-kira? Saya sebenernya tertarik sama konsep dulu itu IDOS. Iya, IDOS bisa bayar PLN. Langsung dari OSnya atau maksudnya user interface-nya. Itu sangat integrated sama masyarakat Indonesia banget gitu. Harusnya itu yang di eksploitasi. Karena mereka tuh pasti paling paham, produsen lokal tuh pasti paling paham apa yang diinginkan masyarakat Indonesia. Cuman mungkin kurang cepet, tapi sekarang seluruh aplikasi tuh udah bisa bayar token PLN... Saya tahu! Kenapa? Gimana biar banyak yang beli om? Bagaimana? Harus ada aplikasi giveaway. Bener om! Kalau... Saya bingung. Yang agak untung mbak! Gimana-gimana lah? Bisa masukin video ini om dia? Hahaha... Yang giveaway tetap om dia ya? Oh iya bener... Lumpang gitu ya? Oh anjir... Bener juga tuh bisa jadi tuh... Bener-bener... Bener-bener bodoh! Yaudah sekian aja untuk video kali ini. Silahkan tulis aja di kolom komentar bagaimana pendapat sobat mengenai smartphone ini dan apa yang harus brand lokal lakukan agar tetap bertahan di Indonesia. Sekian dari Moldi, Moldi out. Eh baju saya baru. Udah itu aja. Tunggu amat. Hahaha...